selamat datang di undercase jadi hari ini gua bakal wawancara bareng tiga orang ini bintang tamu kita hari ini disini ada siapa bisa berkenalkan ongki edet sama jadi kita hari ini ini bakal bahas-bahas tentang film sama musik nih nah Mungkin gua bakal nanya-nanya ke mereka nih udah sejak kapan berkecimpung di dunia musik sama dunia film mungkin bisa dimulai dari mungkin aja bahwa sendiri-bahwa Oh ya udah keongki dulu kali ya ongki di sini paling mudah soalnya nih ongki udah berapa lama Mungkin ongki ini baru-baru berkecimpung dunia musik nih masih panjang jalannya karena masih muda jadi udah berapa lama ongki di bagi dunia musik ini dunia musik dari SD kelas 6 SD kelas 6 terus sampai sekarang kira-kira ongki main apa nih kalau di musik kalau di musik main gitar main gitar udah udah punya band atau ada punya band apa tuh di VIP VIP mungkin yang kalian yang enggak tahu bisa cek di Instagram mereka nah ongki kira-kira di bermusik itu ongki influencernya siapa tuh kira-kira patokan panutan panutan lebih ke gitarisnya di tempat sih siapa sih Oh jadi kalau ongki main musik tuh panutannya ke dia berarti jendrenya apa tuh jendrenya ya rock pop-pop rock juga oke terus rock blues juga di sekolah main musik di sekolah ikut lomba juga lomba apa tuh kalau boleh tahu FS2 tingkat tingkat dari tingkat kota terus lolos ke provinsi terus ke nasional tepuk tangan lompok di doa di Omri Omji sudah FS2e lomba itu kalau lo boleh tahu lomba gitar duet-gitar duet keren keren nah kita lanjut nih ke edet editing yang gua tahu dia anaknya selengan banget nih ya enggak bener ya yoi jadi tergantung tergantung apa tuh suasana jadi edet mulai bermusik dari berapa tuh bro mulai bermusik itu dari SD kelas 5 ngebanding bentuk ngebandingan ya karena kakak juga pemben-bemben jadi terbawa suasana bener-bener emang gitu sih di sini biasa dari kakak atau keluarga cuma sempat vakum sempat wakum 10 tahun 10 tahun setelah habis itu ketemu nomad berekspresi lagi berekspresi lagi terus sekarang edek kesibukannya apa nih Hai kerja terus sedang mau buat Hai single-single Oke kan baru sama-sama apa tuh sendiri atau enggak sama Riau mana Bu Oh nanti kita tunggu ya kita doain ya semoga aku lancar projekannya terus edit nih di dunia musik nih biasanya main apa nyanyi atau nyanyi nyanyi bisa bisa dilihatlah di Instagramnya banyak bangun juga deh anak ya enggak nyanyi kalau nyanyi influencernya siapa lebih ke Hai bilizu tapi nyanyi tuh harus patokannya nyanyi jadra ini atau bebas enggak tetap ya kalau kalau hitungan persen mungkin 80 persen itu pang-pang terus setengahnya itu mungkin blus-blus rocklah blus-blus rock kalau ya santai-santai bener-bener terus edit udah berapa sekali manggung nih kalau boleh tahu kekali manggung-manggung banyak nih banyak bangung-manggung yang yang baru-baru kali ini baru-baru kali ini tahun-tahun inilah di tim akhir-tim menunjukkan saat selalu terus-terus event naik di pedok-pedok tapi edit nyanyi rop tuh udah dari baru gabung undercover atau sebelumnya suka musik keras ya bukan drop suka musik keras itu dari kecil soalnya tak akan juga penikmat musik keras lebih ke pang-pang yoi pang-pang bisa dilihat saya tapi kalau di musik itu anak-anaknya kan seleng-seleng gimana menurut kalian lingkungan musik di kalian saat-saat ini kalau main musik mah bebas gitu bebas bisa sama-sama senior sama junior pokoknya berkespesi lah sama siapa-apa oke gimana kalau bro edit kalau saya bermusik-musik apa dulu ya contohnya rock musik-musik keras lah kalau musik keras itu di kalangan yang yang sekarang ini itu tuh lebih nikmat lebih tinggal paling nikmat itu bahwa santai enjoy gak tegang lepas semangat spirit dan menurut gua musik keras itu kayak gue musik spirit musik semangat Iya bener-bener Hai kalau lu lagi galau dengan musik keras ya pasti semangat lu galau dengan musik Hai daun Iya pasti makin galau makin galau bunuh dirimu Iya gila-gila gila-gila bukan ya tergantung orang bukan baru semua orang tapi kalau kalian mulai main sama Undercover ini udah dari kapan kalau saya 2021 2021 2021 di acara free nightlife kalau ini kan udah 2020 juga benar salah satu pendiri pendiri juga kan Iya salah satu pendiri juga bener-bener ya kita berlanjut kali ya ke babang awat bangang awat bangang awat nih udah lama di dunia film kalau dunia film sih baru ya baru 2019 2019 itu mulai menggarap-garap film itu sendiri kah atau bareng tim Oh ini cerita ya ya jadi awalnya itu gua gabung sama ini teman-teman nomad gitu jadi ada salah satu teman nomad namanya Fauzi Renali Oh iya Oji biasa jadi di saat itu ada salah satu komunitas namanya Alex Shaken bisa terkenal juga komunitas itu bisa dicek Alex Shaken 60 Instagramnya jadi Alex Shaken lagi mau menggarap video judulnya itu nama filmnya itu nama filmnya itu marimoy marimoy itu lomba nah disitu aku gua ikut Oji gua ikut Oji nih si Ojinya nih gua ikut ke tempatnya itu Alex Shaken iya pas di sana ngobrol-ngobrol gue apaan gitu kayaknya keren nih kalau gamuni gua kan juga hobi di kamera kamera jadi ikut ikut dan diajak 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 juga kalau enggak ada kesibukan ayo ikut ikut ikut-ikut awalnya di film itu Hai hanya pegang kabel memegang kabel jadi ya jadi kameramen bilang baterai habis oh iya kru istilahnya aku jadi di perfilman itu paling rendah lah jabatannya jadi disitu mungkin permotivasi juga ini harus tabrak tabrak seiring waktu berjalan itu waktu ada perlombaan PMR di MTS itu dipercayakan dengan dengan kamera oke itulah awal mula-mula pegang kabel ya batang cek dah hahaha eh terus awal nih kalau film itu juga kan tak enggak terlepas dari musik ada juga musik di exploring dan musik film nah gimana tuh cara milih standar buat menggarap musik film apakah ada standar tertentu atau bebas mengganti alur filmnya jadi ya itu alur filmnya jadi kan kalau back sound ya dikatakan back sound jadi soundtracknya jadi kita lihat dulu nih suasana filmnya gimana Hai jadi pakai bahasa teknologi sih boleh 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 ya sulit-sulit hahaha sulit jadi kalau filmnya mengarah ke horror nih jadi disitu tolong garap dia pemusik itu main suasana main suasana ya main suasana jadi sehorror-horror mungkin kita lepas musiknya kalau komedi biasa komedi tuh susah atau gimana musiknya enggak enggak susah sih ini intinya yang pembuatan musiknya nih contoh Rafni dipercayakan untuk musik ya imajinasi Raf aja gitu jadi oh ini arahnya komedi nih oh lucu nih oh di momen ini oh musiknya gini oh iya jadi gitu aja iya bener-bener jadi teras selalu harus ada standar kayak gini berhasil dan itu ikut alur filmnya aja soalnya ini kan komunitas ya komunitas kan bebas berekspresi makanya lebih tidak sama kayak orang produksi yang bener-bener kan harus ada standar tertentu ada standar tertentu jadi kalau disini mungkin bebas bebas jadi ikut alurnya aja terus Awat sekarang kesibukannya udah cuma sama RX7 atau emang bisa juga buat para temen-temen siapa tahu pengen garap video clip film pendek atau Awat bisa garap sendiri atau gimana kalau kita pelorang sih bebas ya bebas kalau banyak juga macam contoh undercover pernah kita garap undercover di video Oh jangan lupa di undercover dia juga megang di bagian dokumentasi perangkat ubat awal dari awal event kita baru mulai babang awal yang megang babang awal aku punya alat nih jadi kata abang Popeye itu menurut saya dia juga ketua siapalah yang gak kenal abang Popeye kan iya ya waktu kecil tuh udah nonton tuh hahaha bukan 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 jadi ya om Popeye bilang ada alat nih ayo berekspresi ayo cari musik yang mungkin jadi saat ini kalau edit butuh wih kita ada pas keluar album baru nih kita bikinnya peklip ayo jalan gitu jadi ada acara dimana ketika dongungi ayo jalan jadi kita peprinsip sini itu mahal bener sini itu mahal jadi ketika kita buka budget dengan yang sekian nih contoh lah berapa macam 5 juta silahkan kalau macam rasa itu mahal naik gue lah iya naik gue lah namanya juga gue gak pasang pasang tarif harga ya karena sini itu mahal kalau mau mengikut harganya gak mampu gak mampu jadi bayar tenaga kita aja alat aja mahal iya temen-temen juga sama kan alat-alat musik juga beli kan mahal jadi di Ternate jadi kebanyakan orang ya di Ternate menurut saya diorang belum mengerti apa itu film apa itu wedding oh iya itu yang harus dibahas jadi kita wedding itu 3 atau 4 kali lipat baru dapat film benar gitu jadi ketika kita bisa bedakan mungkin draft juga tahu harga wedding berapa harga film juga jadi banyak ya orang bilang ih bikin film itu sih dia kok harga sampai 10 juta bro konsep mahal bro asli ini nih yang harus ditanamkan jadi seni itu gak semena-mena kayak bikin gini bikin lagu gini bikin film gini gampang tapi cara kita mikir konsepnya cari jalan ceritanya buat dari awal ngedit sampai jadi itu susah mau dibilang bikin ecek-ecek ya kalau lu bisa bikin aja sendiri ngapain pakai orang udah gak? benar jadi gitu jadi gue berkarya aja dulu gitu asli berkarya masalah masalah budget dan lain-lain itu di block kalau gratis ya kalau gratis ya kalau gratis selain di dunia film pernah berkecipung juga di dunia seni-seni yang lain mungkin di musik tradisional tradisional di stand up comedy juga oh stand up comedy juga jadi banyak nih kalau di Ternate kalau mau bilang hip hop hip hop hip hop hip hop jadi kalau mau ih macam orang bertanya nih Aswat kalau di Ternate bergabung dengan komunitas-komunitas apa saja gitu banyak gitu jadi kita ingin kita tahu semua jadi main gitar kita tahu main drum juga kita tahu jadi bagaimana kita mau tahu itu semua karena gini kalau kita semua bisa nih kita berpikir ke depannya ketika kita suruh berkeluarga terperlu lagi kita mau kasih les kita pihana terperlu lagi kita mau kasih les kita pihade-ade atau kita pih keponakan kita ada agar sendiri ya sini ayo kita aja bener nah ngomongin komunitas eh ongki gabung di komunitas apa nih selain undercover selain undercover ada komunitas gitarmu gitarmu itu aja gitarmu gitarmu selain dari komunitas luar selain seni mungkin lingkungan oh iya nggak ada terus edit dengan undercover sama nomad 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 kurang kurang aktif mungkin karena PPKM terus banyak kurang event juga ya karena PPKM kan semuanya ditahan semua kalau awad nih selain eleksikan sama undercover apalagi itu ada nomad sama juga nomad nomad siapa yang nggak tahu komoditas nomad nomad mempertama di Ternate tahun putaran senior saya jadi nomad Eto di LX- exemplo undercover juga ada rezeki cimpur juga bantu-bantu di jarkot siapa yang gak tahu jarkot ini iya jarkot jaringan komunitas ke���okee jadi bebas siapa macam ada komunitas ini near butu nih iklam butu kameramen WA Sola Panjil, ayo jalan Nih, kan kita tadi udah ngomongin seni dan pengalaman kalian masing-masing nih Terus gimana nih, menurut kalian di daerah kita sendiri, Maluku Utara Gimana tanggapan tentang pekerja seni, pekerja-pekerja kayak kita nih Pekerja di seni tuh gimana sih ruang lingkup di Maluku Utara ini? Yang pertama, kalau lihat susah Kenapa? Karena warga ternatih kan masih memikirnya seni itu tuh gak ada harga Terus contohnya kalau ada teman-teman yang sekolah musik gitu Mungkin ada orang yang bilang, ngapain bermusik, masa depannya gak bagus, gak cerah Mendingan masuk di yang lain-lain Terus Yang kurang dari pekerja sini Mungkin kurang saling support Oh iya, benar-benar Inti dari, dari kesenian tuh Contohnya Yang lain-lain, contohnya yang jiran musik Terus ada yang lain, fotografer Kan tujuannya untuk Mengembangkan daerah juga Iya, benar Bersaing juga dengan daerah-daerah luar Menurut saya, kalau macam Salah satu dari pekerja sini, buat event atau buat karya Saling support Kan ada tuh, paling sering di pekerja sini, bidang musik Waduh, parah Anjing parah Kayak buat event diundang, ada yang kagak datang, ada yang memekan, ada yang bilang, ngapain main lo gitu Jujur lah, main musik rop di Ternate, gak ada harga Bukan kurang, gak ada harga memang Apa karena kurang peminat atau Mungkin Kurang peminat Yang pertama peminat Karena tuh kejadian Pertaman terkafair buat event di dropless Itu Abis banggung esoknya tuh Dicari Itu benar tuh Dicari Itu Bukan mau bilang dituduh Tapi diincar Karena mungkin Itu aja Orang berpresepsinya kan Musik keras itu Identik dengan Ya semacam itulah Jadi kita Mulai lagi mengembangkan musik rop di Ternate Akhirnya kita dicurigai yang tidak-tidak Makanya underkafer ini kan Kalau ngomong gue pribadi ya Gue berseni adanya underkafer Gue mau kenalin musik rop itu Tidak seburuk apa yang Masyarakat lihat Kan kebanyakan berpikir Wah ini Musi sirop Pasti pakai narkoba Suka minum Minum Suka Main cewek ya Gue mau hilangin Gue mau mau musik rop Dipendangan Masyarakat tuh Tidak seburuk apa yang mereka pikirkan Benar benar Cocok Setuju Apa yang kamu lakukan Hey Bo Ini lanjut Onky Mungkin Onky Udah dapat Ayo Bagaimana Ya kurang lebih semua seperti Edith Mungkin Lebih lah Ini nih Mungkin dari tadi Gue tanggap Maksud Edith itu Karena kita nih Junior-junior nih Jadi kayak kurang support Kita tuh butuh Banyak support-support nih Dari Masyarakat Atau dari Teman-teman Sekalangan Seni juga Nih Apalagi Onky Yang masih muda Perjalanannya Masih jauh Gimana nih tanggapan Tentang daerah kita Bekerja seni Kalau komunitas undercover Bikin event Ya Lu manggungnya sendiri Doa Banyak Banyak komunitas Yang Belum support Terus Masyarakat juga Masih kurang lah Disini Kalau Mau bandingkan Sama yang di luar Ya Jauh Jauh Banyak Gimana nih Awad Dari tanggupan 2 Tadi Gimana nih Kalau Menurut kita sih Mungkin Mindsetnya Orang kernatnya Harus pengubah Benar Mindset Jadi Kayak ada yang Edith bilang Musik keras Identik dengan Yang orang pikirkan Identik dengan Narkoba Main-main cewek Bro Ini Musiknya yang keras Bukan orangnya Gitu Iya Ini musiknya Gua keras Jadi Musik ini Keras nih Musik keras Masa Contoh Ralf pikir Musik keras Yang main Kelombek Lombek Maksud gak? Balance gak? Gak balance Jadi Musik keras Balance nya Gaya kita Keras harus Aksi Aksi panggung Jadi Mungkin pemikiran Orang Ternate Itu yang harus kita rubah Dan Orang tua Mungkin masuk ke orang tua lagi Untuk pekerja seni ya Dari pekerja seni Menurut Kita Lahan pekerja seni dulu Lahan pekerja seni yang ada Ternate nih Terang kembali Kepada tompe pemerintah Sebenarnya Karena gini Player-player yang ada di Ternate Cukup banyak Untuk Di bagian kameramen Juga banyak sekali Banyak sekali Potensi-potensi yang ada di kota Ternate Yang anak muda Cuma itu Kurang Dirampul Jadi contoh gini Kenapa orang bikin komunitas Jadi disitu komunitas itu Banyak orang ini yang masuk nih Satukan pemikiran Jadi tujuannya sama Belum tentu Empat orang yang ada disini Tujuannya sama Tapi kita kuatkan untuk sama Inti dari semua Yang kita membangun Di kota Ternate ini Adalah membangun Bersinergi Untuk kota Ternate tersendiri Benar Jadi Siap ke beli desa Jadi Ada komunitas film Ada komunitas musik Ada komunitas musik Terbagi-terbagi nih Ada komunitas musik tradisional Ada komunitas musik Modern Jadi Disitu Mau bagaimanapun Tujuannya sama Meng ekspor Kota Ternate Bahwa Kota Ternate punya Potensi-potensi ini Jadi Yang Minimnya itu Duduk-duduk Salah satu di pemerintah Kurang meng ekspor Keluar Jadi Contoh Ada hajatan Hajatan kota Kenapa Tidak pakai musisi Musisi di sini saja Harus undangnya di luar-luar Tidak pakai musik Tidak pakai musik Selama nih Buat om pengen ada sumber nih Keren-keren nih Kali ini Duk kejawaban-jawaban Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton